Menindaklanjuti arahan dari Gubernur Riau Samsuar dan Bupati Siak Al-Fedri terkait maraknya penyebaran virus corona di Kabupaten Siak. Sudah sepekan lamanya proses belajar-mengajar terpaksa dialihkan oleh para guru melalui grup WhatsApp. Hal tersebut dikarenakan mengingat waktu ujian bagi para siswa dan siswi sekolah telah dekat. Hal tersebut yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Dua Siak, Dr. Randes Amrin MPD. Pantauan kita paling-paling berkomunikasi, khususnya wali kelas. Berkomunikasi dengan siswa, bagaimana dengan tugas ini ada masalah. Itu guru kelas yang kita minta untuk lebih memantau. Kalau untuk di luar, di luar sekolah, sepertinya kita kan cuma menaik sekilas saja. Terutama saya sendirilah, apalagi kami di Siak ini kan. Tapi sebenarnya kalau anak-anak kita, saya tengok, boleh katakan, tak ada kita jumpa yang di luar. Kalau saya tengoklah, selama satu minggu yang telah berjalan, tak ada. Kalau kita sampaikan, kalau kita jumpa anak, kadang-kadang aktivisasi di Siak kan. Kita jumpa dekati, ini apa keperluannya nak keluar gini. Ada bahasa dia, dia suruh kumpul gini, Pak. Kita komunikasi saja gitu, komunikasi. Ada keperluan apa dia keluar gini gitu. Kadang-kadang kita tahu juga kan, anak-anak ini, kumpulnya. Tapi yang namanya anak, yang aktivitasnya sepertinya dia ngumpul-ngumpul. Selama satu minggu saya memang tak ada jumpun. Kita sampaikan, kadang-kadang kan dari kementeriannya kan disampaikan dalam rumah belajar. Ini kita sampaikan, tapi apakah siswa itu dia, yang dia punya Android, yang punya dia bisa buka tanda, tapi kadang-kadang masing-masing guru kelas, guru MAPED, itu kita arahkan, tahu nih ini buka, ini sampaikan sampai siswa. Ini loyang yang harus temukan. Makanya kan udah dipanggung juga dari, kalau kita kan dari rumah belajar itu. Kan setiap hari ada terjadwal jam sekian, sama dengan pelajaran di sekolah. Nah, setiap hari jam sekian pelajaran ini, hari ini, hari ini. Tapi sampai saat ini pun, kalah tadi, tadi hari ini kita dapat lagi jadwal yang terbaru. Sudah kita sampaikan juga, tapi boleh kita cek bagaimana nanti sampai kepada siswa. Mungkin ada himbawan khusus nih, Bapak Selaku, Bapak Selaku, Bapak Selaku, untuk anak-anak kulit, tanah SMP 02 itu sesuatu. Kalau kita selalu berharap pada siswa, daripada orang-orang yang kondisi seperti ini, tentu kita tidak menafik lah. Dengan kondisi, sebagai orang tua mungkin mereka juga merasa terbebani. Tapi bagaimanapun, ini kan tanggung jawab bersama. Dari pihak sekolah, kami sebagai guru, dan orang tua juga, mau tak mau dia harus membantau, membantau siswa, membantau anak-anak. Makanya, dengan bahan yang kita sampaikan lewat WA tadi, kita yang baru bisa menyampaikan WA, kita minta, sepertinya tidak, orang tua juga mengawasi. Jadi, dia bertanya lah, nak, tugas dari sekolah ini apa? Sudah dibuat atau belum? Karena kita pun tidak ingin memforsir waktu siswa dengan tugas-tugas yang bahasa saya ini agak-agak bejibun lah, gitu kan. Makanya, sama guru-guru kita, kita sampaikan, Bapak-Ibu, untuk tugas siswa, intinya kita berikan siswa tugas, ini kan harus bisa kita periksa. Nah, makanya, jangan terlalu banyak lah. Makanya, satu mapel itu satu hari, maksimal hanya tiga tugas saja. Atau kalau soal, dalam waktu tiga soal. Jadi, karena ke satu hari itu, kita kan ada tiga mapel. Jadi, kalau satu mapel itu ada tiga, waktu itu sudah sembilan. Saya rasa, ini sudah cukup lah untuk mengantisipasi kekosongan waktu berarti di sekolah dengan beri tugas seperti ini. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Siak Amrin juga mengimbau kepada orang tua wali murid untuk dapat memantau dan turut mengawasi anak-anaknya agar mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh para guru. Tim Beliputan Siak Televisi melaporkan. Sekolah SMP Negeri 2 Siak Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.